selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para youtuber para subscriber semoga kalian semua sehat-sehat selalu kali ini saya ada di daerah leran ini danau di daerah leran saya akan mengunjungi dan meneliti masjid tertua di pulau Jawa seperti apa kita langsung ke sana saja nanti ini indah sekali pemandangannya disini ya sebuah tambak ini nang leran terkenal dengan tambak-tambaknya oke langsung aja kita lokasi teruskan perjalanan selamat menikmati tadi kita dari sana ya dari telaga terus kita menuju ke desa leran kita sudah dekat dengan lokasi kalau sana tadi dari dari desa desa leran atau makam panjang bisa arah sana nah kalau ke kanan sana nanti tembus penggandaian tembus dengan pondok suci ya lokasinya disini ini lokasinya jalan jalan Malik Ibrahim dusun pesucinan desa leran nah ini apa namanya ada disini nah ini apa namanya nah kita ikuti kesana rupanya ini mau dibuatkan gak pura ini ya dulu gak ada nah nanti kita lurus kesana perkiraan sekitar 300 meter nyampe oke go nah ini kita sudah tiba di lokasi ya nah itu masjidnya ada di sebelah kanan saya dulu ceritanya masjid ini dikelilingi oleh tambak-tambak ya oleh aliran sungai dulu disini katanya sungai disini sekarang berubah menjadi semacam tambak kanan kiri nah ini penuh dengan air kadang-kadang kan kita gak nyaga ya timbul pertanyaan masa sih masjid ini adalah masjid tertua di Pulau Jawa nah memang masjidnya kan sudah mengalami banyak renovasi ya jadi renovasi terus okelah sambil kita kesana nanti akan saya jelaskan go masjid masjid ini diperkirakan ya didirikan pada tahun 1404 yaitu pada masa kerajaan Mojopait jadi intinya masjid ini adalah masjid pertama kali yang ada pada masa kerajaan Mojopait ya serangka langsung ya masjid tertua di Pulau Jawa diperkirakan usianya hampir 655 tahun 655 tahun mungkin bisa lebih ya karena kita tahu Syekh Monamal Kibrahim itu kan termasuk salah satu ulama wali Songo yang terdahulu nah beliau sebelum pindah ke Inggrisik atau Gapur Sekolilo disinilah pertama kali beliau berdakwah langsung aja kita ke masjidnya biar pemirsa tidak penasaran oke kalau kita tadi dari sana ya kanan kiri itu tambah nah depan ini adalah masjidnya wow banyak pisang berbuah wah mantep ada juga bunga-bunga disini nah kita sudah sampai masjid seh maulana malik ibrahim di dalam masjid masih banyak peninggalan peninggalan bersejarah nah salah satunya ini depan cahaya ini nah ini semacam apa ya kalau orang bilang ini menhir mungkin tapi ini dulu menurut ceritanya adalah tempat untuk menambatkan perahu tempat untuk menambatkan perahunya seh maulana malik ibrahim saat berdakwah dulu kan ini sungai berdakwah disini kemudian perahunya di ikatkan disini kuat sekali ini oke langsung saja kita masuk ke dalam gak mudah gak dikunci bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini masjidnya kalau di acara fisik ya mungkin orang gak akan percaya kok bagus ya masak masjidnya kok gak unik ya memang sudah mengalami beberapa kali renovasi nah ini masjidnya seperti ini ya ada ini masjid ini disebut dengan masjid pesucinan dulu namanya kan masjid pesucinan terus orang bilang masjid saya mau nama ibrahim mengapa dinamakan masjid masjid karena dulu disini ada kolam untuk mensucikan diri jadi orang yang mau kesini harus berwudulah istilahnya nah kolamnya sekarang sudah ada di dalam masjid karena sudah mengalami perluasan coba kita lihat kolam di dalamnya ini ini tepat di kanan masjid seperti saya bilang dari dulu masjid ini dikelilingi oleh air-air seperti pulau seperti pulau yang ada di tengah-tengah air pulau masjid ini tempat terhudu oke kita masuk saja ini beduknya nah inilah air tempat untuk berwuduh dulu ini kolamnya ada di luar masjid tapi karena ada perluasan sekarang kolamnya ada di dalam ya ini ada ini wah ada yang unik nah itu bambu yang ketemu ya istilahnya bambu apa itu yang ketemu dengan ruasnya itu saya lupa nanti yang paham bisa komen disini dipagari oleh pagar yang berbentuk daun-daun ini airnya air untuk bersuci disini nah ini wah segal sekali itu papan untuk mimbarnya sudah dipindahkan ke museum ini mimbar yang baru mungkin wah lampunya juga ada lampu yang langkah kelihatannya itu salam salam la ilaha ilallah muhammad yang ornamen pul kiran Oh, pilar-pilarnya ini Masjid Masjid pesucinan Karena dulu sebelum masuk sini Harus bersuci Di kolam depan saya ini Untuk berwudu Sekarang kolamnya ada di dalam masjid Dulu luar Entah sudah mengalami Berapa renovasi ini Pering peduk ya Ya, bring langkah ya Langkah Aduk Ya, coba air ini Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih Coba kita berkeliling sebentar Sekitar masjid Ada apa saja Itu ada tempat parkir Ini cuci tangan dulu ya Karena memang masih dalam suasana berduka Ya, mudah-mudahan Covid-19 Cepat berlalu Nah, itu depan itu ada pintu Mana ini Coba Buah ke Sungai Sampai Ini ada Buah apa ini ya Wah, saya dekatkan Baru kali ini Saya melihat Barangkali yang Tahu Silahkan komen Ini buahnya Kalau pohonnya Seperti ini Pohonnya Nah, seperti itu Oh, itu ada lagi Kira Buah apa ya Jadi penasaran Nah, ini Ini lagi Nah, itu Baiklah Sampai Disini dulu Sampai ketemu Di video-video berikutnya Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video-video-video-video-video-video-video-video-video Sampai jumpa di video-video-video-video-video-video-video-video saya Terima kasih.